Selamat datang di channel Gossip Terbaru Raul Lemos ungkit soal perselingkuhan dan pengkhianatan hingga rumah tangganya dengan Chris Dayanti penuh tanda tanya Mantan istri mendadak tulus kalimat menohok singgung sikap bijak Rumah tangga Chris Dayanti dan Raul Lemos tengah diterpah isu kurang sedap Hal itu bermula dari unggahan Raul Lemos yang menyebut soal perselingkuhan hingga pengkhianatan Publik menduga bahwa rumah tangga Chris Dayanti dan Raul Lemos sedang tidak baik-baik saja Bahkan mantan istri Raul Lemos atau Seha Sagran belum lama ini juga ikut angkat bicara Diberitakan grid.id, mantan istri Raul Lemos tersebut tiba-tiba buka suara pasca suami Chris Dayanti berkali-kali curhat soal perselingkuhan Bak membenarkan, unggahan sang mantan istri ini makin memancing dugaan ada masalah di rumah tangga Raul Lemos Apalagi kata-kata mantan istri Raul Lemos ini ibaratnya seperti tamparan bagi curhatan suami Chris Dayanti Yang beberapa waktu belakangan kerap diposting di Instagram Sebagaimana diketahui 24 Oktober 2019 lalu, Raul Lemos memposting soal sindiran perselingkuhan yang langsung bikin geger media sosial Pasalnya, kutipan perselingkuhan yang diunggah Raul ini tak main-main Kutipan yang diunggah Raul ini mengisyaratkan bahwa selingkuh adalah penyakit kambuh-kambuhan Sekali selingkuh sudah pasti akan selingkuh lagi dan lagi Demikian bunyi kutipan yang diunggah Raul Kutipan ini tadinya diposting Raul di update Instagram story miliknya Namun belakangan update-an tersebut langsung dihapus oleh Raul Meski begitu, tangkap layar unggahan Raul ini sudah banyak beredar di media sosial terutama akun gosip Membuat heboh tentu saja karena riwayat kisah cinta Chris Dayanti dan Raul yang memang diawali dari perselingkuhan Belum meredah soal perselingkuhan, Raul lagi-lagi memposting soal pengkhianatan Lengkap dengan kata-kata bangke yang ditutup-tutupi Sindiran keras ini diposting Raul di update Instagram story miliknya pada 7 November 2019 Orang bodoh juga tahu akan merasa syukur Tulis Raul Sepintar-pintarnya bangke ditutupi Baunya tetap tercium juga Berpikirlah sebelum bertindak Jangan terlalu bodoh Jangan mengambil hak orang lain karena pasti tidak berkah Lanjut ayah diri Aurel Hermansah Tadi sendiri saat dikonfirmasi media soal unggahan Raul yang pertama mengaku bahwa tak ada masalah dalam rumah tangganya Mantan istri Anang Hermansah itu mengatakan bahwa tak semua postingan menggambarkan kondisi asli orang tersebut bisa saja untuk orang lain Sementara itu Raul lebih memilih bungkam jika ditanyai maksud dan tujuan mengunggah postingan tersebut Dan kini bak menampar tingkah Raul Hermansah di masa lalu yang tega menyakiti dirinya Mantan istri Raul pun memposting sebuah kalimat menohok Postingan ini diunggah Ata di Instagram miliknya kemarin 13 November 2019 Tanpa caption hanya kata-kata postingan Ata tersebut berbunyi demikian Diam dan telan walaupun pahit tulis Ata Namun postingan ini diketahui sudah dihapus Ata dari akun Instagramnya Ada apa dengan Raul Hermansah Terima kasih telah menonton!